Hai guys, welcome back to my youtube channel So guys, di video kali ini gue bakal nge-review salah satu lip produk dari drugstore yaitu L'Oreal Roche Signature Produk ini itu sebenernya udah lumayan lama di launch dan gue baru sempet nge-review sekarang Jadi sebenernya gue udah punya satu warna sih sebelumnya, yang 124 Eye Embrace Tapi karena menurut gue cuma satu warna, gak enak aja gitu kan di swatch ataupun di review Akhirnya gue beli dulu dua warna lagi baru gue review Jadi gue disini punya tiga warna, yang satu lebih ke pink, yang satu lebih ke orange, dan yang terakhir itu lebih ke coklat atau ke nude gitu sih Terus sebelum di swatch gue bakal bahas juga packagingnya dulu Yang pertama dari boxnya, ini di bagian depan itu tuh lirisan L'Oreal Roche Signature aja Terus di bagian samping itu ada barcode-nya dan ada expired date-nya Expired-nya ini tahun 2021, made in China Dan ada tulisan kalau setelah dibuka itu dia tahan cuma satu tahun Dia bilang kalau yang itu 7 mili Dan ini full bahasa China, jadi gue gak begitu paham Terus yang terakhir di bagian belakangnya itu adalah ingredients-nya Sama ini harganya Rp150.000 Terus di bagian atas itu ada shade-nya Gue bakal pakai dari yang Eye Embrace Ini packagingnya menurut gue agak mewah ya Dia gak terlalu besar jadi gak ngabisin tempat Terus disini juga langsung kelihatan warnanya Jadi kita gak susah nyari-nyari lipstick ini lagi Karena warnanya udah langsung kelihatan Tanpa harus lihat shadenya Terus di dalamnya kayak gini applicatornya Mirip-mirip sama Maybelline Superstay Matte Ink Ini warna yang Eye Embrace Warnanya agak keping gitu Dan ini tuh applicatornya bener-bener lembut banget Gue udah pernah pakai, bahkan udah sering pakai juga Tekstur lipstick ini juga ringan Dan ini tuh lumayan transfer Bagaimana soke Yang penting gue nyaman makainya Dia juga bisa nutupin bibir yang gelap Misalkan yang sendiri Nah ini dia hasil swatch-nya Gue bakal liatin Yang 1, 2, 4 Bener-bener natural banget Yang warna 1, 2, 4 ini Gue suka banget pinknya tuh gak pink norak gitu I like it Ini bener-bener natural banget Oke gue bakal swatch warna lain Dia juga gampang dihapus loh Gue bakal lanjut pakai si 119 Eye Tree Ini bener-bener teksturnya ringan banget Dan cair banget Ini kalo 1 layer si Eye Dream Bener-bener kayak lip tint yang orange Gue bakal coba build up sih Yang orange ini juga cocok dipakai ke make up yang bold Atau kalian mau yang natural tapi tetep keliatan fresh Dengan lipstick yang bold Itu kalian bisa pakai si 119 ini Awalnya gue pikir kalo ini bakal orange banget Ternyata enggak Dia masih ada hint merahnya gitu Dan kalo dipakai 1 layer malah kayak pakai lip tint Gak keliatnya kalo ini tuh lipstick orange yang ngejreng gitu loh Ini dia swatches dari 119 Ini gue hapus Dia masih ada sisa-sisa orangnya Jadi kalo misalnya dibawa makan yang brutal Kayaknya dia bakal masih nyisa deh By the way guys Kemarin tuh gue sempet bingung Mau beli yang 119 atau 115 Terus gue swatch di tempat L'Oreal nya Terus 119 itu memang merah Tapi ada hint ungu dan pink gitu loh Seneng kong kong ini baru yang bener-bener Orange, merah gitu Ini bagus sih buat dijadiin bagian dalam omrek Selanjutnya ini yang 116 yang terakhir I explore Ini warnanya bener-bener coklat banget Definisi coklat yang gue suka Cakep banget kan? Pecinta lipstick coklat Kalian wajib banget punya warna coklat yang ini Bener-bener cakep banget Dia gak serem Dia masih bisa dijadikan base ombre Dan buat yang bibirnya gelap Dia juga bagus banget Tetep bisa nutupin warna bibir gelap Ini tuh mau dipake sendiri juga dia masih bagus gitu loh Kalau misalnya kalian makeupnya natural juga masih oke-oke aja Gak keliatan serem Jadi menurut gue 3 lipstick ini itu Kalau dipake ke makeup yang natural itu masih fine-fine aja Gak keliatan kalau kita pake lipstick yang tebal Karena memang hasilnya juga natural banget Dan sangat-sangat ringan Dan 3 warna ini yang paling gue suka itu 116 sama 124 Jadi kalau misalnya gue pengen lebih ke kalem gitu sih Gue bisa pake yang warna 124 Tapi kalau misalnya gue lagi pengen banget keliatan makeup yang kayak gothic gitu loh Gue bisa pake yang 116 Gue bakal coba ombre ya Pake 119 Ini tadi base-nya warna 116 Wow masih bagus So far gue suka banget sama teksturnya yang ringan banget Nih kalau bisa dipegang Kayak gak pake lipstick tuh Walaupun dia memang transfer Dan menurut gue ini kurang tahan Jadi emang harus selalu ada di dalam tas buat touch up But it's okay Karena yang penting nyaman kan ya Tapi kalau misalnya kalian cari yang tahan-tahan sih menurut gue ini kurang Menurut gue dengan harga 150 ribu itu worth to buy sih Karena isinya lumayan banyak 7 mil Dan juga dia bisa menutupi bibir yang gelap Dan teksturnya yang tadi gue bilang Ini yang sekian kalinya gue bilang Kalau teksturnya sangat-sangat teringan Walaupun tidak terlalu tahan Dan lebih enak lagi nih Kalau misalnya kalian beli pas lagi discount Kemarin tuh kebetulan beli di matahari Itu beli dua diskon 25% loh Jadi 225 ribu Hemat banget kan Dan menurut gue Ini produk itu kayak dupe-nya high-end produk YSL yang Lita Taupe Itu mirip-mirip banget sama si L'Oreal ini teksturnya Tapi versi lebih murah Dan buat warnanya Sebenernya masih banyak warna yang lain Kalian bisa cek aja di Google Tapi gue cuma punya tiga warna Dan gue menderekomen banget Buat kalian yang suka Uptik-utik ringan Intinya buat pencinta natural Kalian wajib punya produk ini Oke Semoga video ini Cukup membantu kalian Yang lagi cari-cari swatches Ataupun review tentang si L'Oreal ini ya Kalau misalnya ada yang kurang Atau masih ada yang mau kalian tanyain Bisa komen aja And that's it video kali ini I hope you guys enjoy And I hope you guys like it Don't forget to like, comment, and subscribe To my YouTube channel And see you guys on my next video Bye bye